Intro Halo guys 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 Balik lagi bersama Mimin from Zero Bagaimana nih kabar kalian Hari ini semoga masih tetap semangat Dan selalu diberi kesehatan dalam menjalani Hari-hari ya Di video kali ini Mimin akan lanjut Membahas Dong Hua berjudul Senzang Atau Mysterious Treasure episode ke 7 Seperti biasa sebelum masuk Kerekap ceritanya buat kalian yang Menonton video ini dan belum subscribe Tolong di subscribe dulu ya guys Dan jangan lupa nyalain lonceng biar gak Ketinggalan update terbaru dari channel From Zero Playlist untuk Dong Hua ini juga udah tersedia Bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung Dan belum nonton episode sebelumnya ya Yaudah deh gak usah berlama-lama Langsung saja kita kerekap Ceritanya guys Setelah kemarin Fang Yi berhasil keluar dari Pasar Giok Umum Ternyata di hari yang sama Keluarga Li sudah menyerang Habis-habisan kota yang berada Di dekat pasar Giok Umum tersebut Terlihat Bai Susin yang sebelumnya Keluar duluan juga berlarian ketakutan Dimana seluruh kota sudah kacau walau Ketika dia mencoba untuk menyelamatkan Satu orang anak kecil Nasib naas menimpa Bai Susin Dimana kakinya malah tertimpa Sebuah papan reklama Tuan Yu yang berada di tempat yang sama Kemudian datang untuk menolong Bai Susin Pada awalnya Tuan Yu sedikit kesulitan Karena papan reklama tersebut Terlalu berat Namun cukup beruntung Fang Yi datang di waktu yang sangat tepat Bai Susin pun lekas memeluk Fang Yi Karena dia merasa Fang Yi adalah Seorang penyelamat Dan tentu saja pelukan hangat dari Bai Susin ini Membuat Cusia merasa cemburu Cusia juga meminta mereka semua Untuk segera meninggalkan kota Karena pada saat ini Pasukan dari keluar gali Pasti sedang menuju ke tempat mereka berada Di tengah jalan Fang Yi meminta semua orang untuk berhenti Karena seperti ada beberapa orang dari arah depan Yang hendak menghampiri mereka Dan ternyata beberapa orang tersebut Adalah Peng Bing dan juga Tiger Yang berhasil lolos dari kejaran Anak buah ke luar gali Tentu saja tujuan utama Peng Bing datang Adalah untuk mengevakuasi Fang Yi Dan rekan-rekannya dari keluar gali Yang membuat kekacauan di mana-mana Pada saat semua orang sudah memasuki mobil Peng Bing meminta Fang Yi Dan juga yang lain untuk segera menuju Ke arah barat Di mana lokasi bandara pesawat berada Di bandara tersebut Peng Bing sudah menyiapkan jet pribadi Agar Fang Yi dan yang lain bisa pergi Kegediaman keluarga Peng Namun di satu sisi Peng Bing juga akan mencoba untuk menghadapi Keluarga li terlebih dahulu Sebelum dia pergi ke bandara Menyusul Fang Yi nantinya Kejar-kejaran pun pada akhirnya terjadi Di jalanan Di satu sisi Mobil-mobil rombongan keluarga li Cukup diuntungkan Karena mereka memiliki senjata Sementara mobil yang digunakan oleh Fang Yi Dan yang lain tidak dilengkapi Senjata sama sekali Si Ajudan dari Li Sihao Meminta salah seorang anak buahnya Untuk menembak bagian ban mobil Dari kendaraan yang digunakan oleh Fang Yi Akan tetapi sayangnya Tembakan yang dilancarkan Beberapa kali tidak berhasil Mengenai sasaran Kondisi ini pun membuat Si Ajudan Sangat marah dan juga kesal Ketika kejar-kejaran masih terjadi Bayi Susin malah memberi saran Agar mereka semua turun Dan juga bernegosiasi saja Dengan anak buah dari keluarga li Namun ya tentu saja Saran tersebut ditolak oleh Chousia Yang menganggap kalau mereka turun pada saat ini Nyawa mereka pasti akan terbunuh Bagi Tuan Yu Dia sedikit menyayangkan Mobil yang mereka pakai Tidak mempunyai senjata sama sekali Jadi tidak bisa melakukan perlawanan Kepada anak buah keluarga li Mendapati hal ini pun Pada akhirnya Fang Yi menggunakan kekuatan magis gabala Untuk melindungi semua bagian mobil Dari peluru-peluru yang mengarah Kepada mereka semua Siapa yang menyangka kalau kelinci merah Keluar dari dalam kantong baju Fang Yi Dan menyerang pengemudi mobil dari keluarga li Dan yap Pada akhirnya Mobil-mobil yang mereka gunakan Harus bertabrakan satu sama lain Karena ulah dari kelinci merah tersebut Mendapati mobil-mobil anak buah keluarga li Bertabrakan Sontak membuat San Pau merasa senang Mereka juga kelihatan Sudah berada dekat dengan sebuah bandara Dimana pesawat jet pribadi Disiapkan oleh pengebing Ketika sampai di depan pesawat Si pilot pesawat Kemudian melihat foto Yang diberikan oleh pengebing Sebagai petunjuk Si pilot pun langsung Meminta Fang Yi dan rombongan Untuk segera masuk ke dalam pesawat Agar mereka semua Bisa lepas landas Diketahui Gendut sendiri sudah Membawa batu Berkualitas tinggi Yang sebelumnya dibelah Oleh Fang Yi Ketika taruhan Dengan Li Xihau Di saat yang sama Fang Yi juga kelihatan Baru sadar Kalau kelinci merah Di dalam kantungnya Sudah menghilang Fang Yi pun mencoba Untuk mencari Kelinci merah tersebut Di dalam mobil Namun ya tentu saja Hasilnya tetap nihil Tuan Yi juga berkata Selama kelinci merah Tersebut bersamanya Dia juga sering Menghilang tiba-tiba Dan entah dari mana Selalu saja Muncul kembali Meskipun pilot pesawat Sudah menyuruh mereka semua Untuk masuk Akan tetapi disini Kelihatan kalau Fang Yi Akan tetap tinggal Guna mencari Kelinci merah Yang notabene Adalah pemberian Dari Sang Guru Mendapati Fang Yi Yang ingin mencari Kelinci merah Tentu saja membuat Cusia dan Gendut Juga akan ikut bersama Namun ya disini Fang Yi berusaha Meyakinkan mereka berdua Kalau dia akan Baik-baik saja Karena akan jauh Lebih aman Jika dia pergi Sendirian mencari Kelinci merah tersebut Gendut pun bisa Memahami semua Yang Fang Yi bicarakan Dimana jika dia ikut Malah akan menjadi Beban untuk Fang Yi sendiri Fang Yi pun Kemudian bertanya Kepada si pilot Berapakah lama Waktu hingga Pasukan dari keluarga Li sampai Di bandara ini Si pilot pun menjawab Setidaknya Butuh waktu 15 menit Bagi mereka Untuk sampai Fang Yi pun Berbicara Dalam waktu 15 menit itu Dia akan mencoba Untuk mencari Kelinci merah Dan jika dalam Waktu 15 menit itu Pula Dia tidak kembali Si pilot Dipersilahkan Untuk lepas landas Tanpa menunggu Fang Yi Terlebih dahulu Cusia Gendut Dan juga Sanpau Meminta Fang Yi Untuk berhati-hati Dan segera kembali Dengan selamat Bersama dengan Kelinci merah Beberapa saat Kemudian Fang Yi sudah sampai Di tempat kejadian Tabrakan mobil Anak buah keluarga Li Dan dia juga Merasa heran Kenapa mobil-mobil ini Bisa bertabrakan Begitu saja Sampai disini Fang Yi belum sadar Kalau penyebab Tabrakan tersebut Adalah Kelinci merahnya Fang Yi kemudian Menggunakan Kekuatan Gabala Untuk mencari Dimanakah keberadaan Dari Kelinci merah Dan Yap Benar saja Dengan sekejap Lokasi dari Kelinci merah Tersebut Sudah berhasil Dilacak oleh Gabala Ketika di perjalanan Menuju lokasi Fang Yi menyelamatkan Salah seorang Anak buah Dari Peng Bing Yang berhasil Ditangkap oleh Anak buah Keluar Gali Dia pun Kemudian bertanya Dimanakah lokasi Dari Peng Bing Pada saat ini Si anak buah ini Menjawab Kalau Peng Bing Sedang mencoba Untuk mengalihkan Perhatian Dari Li Si Hao Jadi hal tersebut Yang menyebabkan Mereka terpisah Di tengah jalan Untuk saat ini Dia juga sama sekali Tidak mengetahui Keadaan Peng Bing Dalam baik-baik saja Atau tidak Terlebih lagi Disini Dia juga meminta Fang Yi Untuk segera Mencari Keberadaan Dari Peng Bing Sementara itu Di bandara Chuxia Mencoba untuk Masuk ke dalam Ruangan pilot Untuk meminta Si pilot Agar tidak pergi Terlebih dahulu Sebelum Fang Yi Datang Di saat itu pula Bai Susin Meminta Chuxia Untuk tenang Karena dia Sangat yakin Kalau keadaan Dari Fang Yi Pasti akan Baik-baik saja Di saat yang sama Di dalam hutan Peng Bing masih mendapat Kejaran dari beberapa Orang anak buah Keluar gali Nasib Sial Benar-benar Menimpa Peng Bing Dimana dia kembali Merasakan sakit Di bagian dadanya Karena penyakit Lamanya Sedang kampuh Peng Bing pun Mencoba bertahan Dengan bersembunyi Di balik pohon Akan tetapi Hal tersebut Tidak mampu Untuk menyelamatkannya Karena saat itu Juga dia merasa Sangat kesakitan Dan kemudian Jatuh pingsan Dua orang anak buah Keluar gali Yang melakukan Pengajaran pun Pada akhirnya Membawa Peng Bing Pergi Cukup beruntung Di sini Fang Yi datang Di waktu yang tepat Dan berhasil Menyelamatkan Peng Bing Namun Ya di sini Kondisi dari Peng Bing Sendiri Sudah tidak Sadarkan diri Penyelamatan Yang dilakukan Oleh Fang Yi Ini juga Sekaligus Menutup episode 7 kali ini Ya guys Yaudah deh Sampai di sini Dulu aja Video kali ini Mohon maaf Jika masih Banyak kekurangan Dan kesalahan Dalam penyampaian Kata-kata ya Terima kasih Buat kalian Yang udah nonton Dan jangan lupa Subscribe Serta nyalain Loncengnya Ya guys Mimin telah Kepenulis narasi Tukang voiceover Dan tukang edit video Pamit undur diri Salam hangat See you in the next video Bye bye guys